Intro Nyamu adalah masalah besar bagi setiap orang Tidak hanya bunyi dengungnya yang mengganggu Mendapati gigitan nyamuk yang menimbulkan bentol kemerahan juga sudah cukup membuat banyak orang merasa tidak nyaman Di Indonesia sendiri penyakit yang disebabkan oleh nyamuk telah menjadi masalah kesehatan serius selama bertahun-tahun Hal ini terjadi karena kondisi iklim tropis Indonesia yang sangat mendukung berkembang biaknya banyak spesies nyamuk Seperti Aedes aegypti Terlepas dari bahaya nyamuk bagi kesehatan manusia rupanya terdapat sisi lain dari kehidupan nyamuk yang cukup menarik untuk dipelajari Mari kita cari tahu lebih lanjut beberapa fakta nyamuk yang jarang diketahui oleh banyak orang seperti berikut ini Terima kasih telah menonton! Yang pertama, nyamuk dikenal luas sebagai binatang paling mematikan di dunia Yang menyebabkan kematian pada manusia jika dibandingkan dengan binatang lain seperti hiu atau ular Serangga kecil ini diketahui membunuh lebih dari 700 ribu orang setiap tahunnya Dan merupakan penyebab utama penyakit menular di seluruh dunia Termasuk jika dan malaria Yang kedua, nyamuk dikenal luas sebagai binatang paling mematikan dunia Namun nyamuk betina yang menggigit manusia Pada umumnya makanan utama dari nyamuk jantan dan betina adalah nektar dan zat manis lainnya Yang sebagian besar diperoleh dari tanaman Namun nyamuk jantan cukup memakan nektar untuk energi dan keberlangsungan hidup Karena mereka tidak membutuhkan zat protein tambahan untuk bertelur Dan sementara nyamuk betina membutuhkan protein tambahan dengan memakan darah manusia Dan setidaknya dua kali sehari untuk bertelur Darah manusia terdiri dari protein dan asam amino yang penting bagi nyamuk betina Untuk menghasilkan dan mengembangkan sel telur mereka Yang ketiga, terdapat 3000 spesies nyamuk di seluruh dunia Nyamuk dapat ditemukan di mana saja di dekat tempat manusia tinggal Baik itu di daerah tropis maupun subtropis Kecuali di daerah terdingin di dunia Antartika Menurut data terdapat lebih dari 3000 spesies nyamuk yang berbeda ditemukan di seluruh dunia Dan sekitar 457 di antaranya dapat ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia Dan meskipun beberapa di antaranya diketahui tidak menggigit Namun setidaknya ada 3 spesies nyamuk yang dikenal sebagai faktor utama penyakit berbahaya di Indonesia Yang termasuk di antaranya adalah nyamuk aides, nyamuk anopoles, dan nyamuk julek Yang keempat, nyamuk sudah ada sejak zaman dinosaurus Siapa yang sangka jika nyamuk sudah ada sejak zaman dinosaurus Dengan bukti ditemukannya fosil serangga menggigit ini Diidentifikasi dari zaman trasik Yang terjadi antara 250 juta tahun yang lalu Yang kelima, nyamuk dapat mengingat bau yang dikeluarkan oleh manusia Studi ini juga membuktikan bahwa nyamuk tidak hanya tertarik dengan bau manusia Namun juga memiliki kemampuan dengan cepat belajar dan mengingat bau yang dikeluarkan oleh tubuh manusia Yang keenam, nyamuk mengalami metamorfosis sempurna yang mencakup fase akuatik dan terestrial Dalam empat tahap yang berbeda Termasuk telur, larva, kepompong, dan dewasa Dan meskipun semua jenis nyamuk membutuhkan air untuk berkembang biak Namun setiap jenis nyamuk memiliki habitat berkembang biakan yang berbeda Antara satu dengan yang lain Yang ketujuh, tidak seorang pun yang suka berhadapan dengan nyamuk Namun kabar baiknya adalah nyamuk tidak mampu hidup dalam waktu yang cukup lama Rata-rata seekor nyamuk dapat bertahan hidup dalam rentang waktu 10 hingga 56 hari Tergantung oleh beberapa faktor Meskipun umur nyamuk relatif singkat Namun mereka juga dapat dengan cepat menyelesaikan setiap tahapan siklus hidupnya Siklus hidup nyamuk hanya membutuhkan 8 hingga 10 hari dari proses telur hingga nyamuk dewasa Yang kedelapan Nyamuk tidak memiliki gigi untuk menggigit korbannya Namun mereka memiliki sebuah proboskis atau belalai yang berbentuk tabung Tajam seperti jarum yang mampu menembus kulit manusia ketika menghisap darah tanpa pernah kita sadari Yang kesembilan Nyamuk adalah penerbang yang lemah Banyak spesies nyamuk hanya berbebot sekitar 2,5 miligram Dan umumnya tidak mampu terbang di atas 25 kaki Ini adalah alasan utama mengapa nyamuk dianggap sebagai penerbang yang lemah di kategori serangga terbang Dan salah satu cara terbaik untuk menghilangkan nyamuk di rumah Adalah dengan cara menyalakan kipas angin dengan kecepatan tinggi di dalam ruangan Angin yang kencang dihembuskan oleh kipas Menjadikan nyamuk kesulitan untuk mendarat dengan aman di tubuh manusia yang terbuka Selain bermanfaat untuk menghilangkan nyamuk di rumah Penggunaan kipas angin juga bermanfaat untuk mengurangi panas dan keringat tubuh Yang menjadi informasi sensorik bagi nyamuk untuk dapat mendeteksi keberadaan manusia Dan yang terakhir nyamuk tidak terbang jauh dari tempat perkembang biakannya Jika Anda berpikir bahwa nyamuk sering terbang dan bepergian jauh Maka Anda salah besar Nyamuk biasanya tidak akan terbang dan melakukan perjalanan lebih dari satu mil dari habitat atau tempat perkembang biakannya Nyamuk adalah hewan pelengkap bagi kehidupan alam Mari kita terus jaga alam dan hewan yang ada di sekitar kita Agar keberadanya tetap lestari Agar kelak nanti anak cucu kita terus dapat menikmatinya Cukup sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih dan maturnu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!